JURU RACIK TINAS INDONESIA Sinta Eyong, menurunkan dua pemain debutan ketika menahan seri 0-0 Palestina Di pertandingan FIFA Match Day, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023 Tampil di Stadion Gulora Bungtomo, Surabaya Dua pemain debutan itu adalah Rafael Struik dan Ivar Jenner Kendati tidak tampil dalam menit yang bersamaan Rafael Struik dipercaya oleh Sinta Eyong sebagai starter di laga ini Pemain andalan Ado Den Haag itu menghiasi starting eleven timnas Indonesia Di lini serang bersama Dimas Derajat dan Yaakob Sayuri Rafael Struik bermain selama 45 menit paru pertama Sebelum posisinya digantikan Dendy Sulistiawan setelah turun minum Meski bermain 45 menit, penampilan Rafael Struik terhilang cukup apik Karena sering membuka ruang Striker yang berkiprah di Liga Belanda itu Tercatat melepaskan satu tembakan ke gawang Palestina Ia mengancam gawang Palestina dengan tembakan kaki kirinya Sayangnya peluang bomber berusia 20 tahun itu Tidak membuahkan gol untuk timnas Indonesia Di samping itu, Struik juga menunjukkan umpan kombinasi dengan Marcelino Ferdinand Struik mengirimkan umpan backfield kepada Marcelino yang gagal berujung gol Sementara itu Yifar Jenner diturunkan Sinta Eung pada menit 71 untuk menggantikan Ricky Kambuaya Yifar Jenner memerankan posisi gelandang tengah untuk membantu kinerja Mark Klopp Dalam beberapa kesempatan, Yifar Jenner terlihat berani duel keras dengan para pemain Palestina Keberanian Yifar Jenner membuat tugas Mark Klopp lebih terbantu ketika memutus serangan musuh Bahkan Klopp kerap meninggalkan posisinya untuk membantu serangan timnas Indonesia Keputusan Klopp maju itu karena Yifar Jenner langsung bergeser mengisi tempatnya Permainan Yifar Jenner selama 19 menit itu cukup berpengaruh untuk lini tengah timnas Indonesia Lalu bagaimanakah menurut Anda tentang duo pemain debutan timnas Indonesia ini? Silahkan komen di bawah ya Silahkanose Silahkanos Silahkanosa Silahkanose Silahkanose Silahkanaya Silahkan будто Silahkanos Silahkan Africana Silahkan selamat menikmati